Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya baik anak-anak sebelum kita mempelajari pelajaran selanjutnya Ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya Bismillahirrahmanirrahim Oke dalam kesempatan kali ini Bapak ingin menjelaskan ya Omnitasan Tari Tari itu adalah produk atau budaya Nah kalau budaya itu berarti relatif Boleh atau tidaknya Nah kemudian dalam omnitasan Tari Ada beberapa hal Ada beberapa hal yang harus Yang harus kita bersiapkan Contohnya adalah yang pertama nih Yang pertama kita menentukan Menentukan Tema Tema kalian Ya Kira menentukan tema kalian Jadi kita tuh mau nari apa Mau nari tradisional kan Atau mau nari yang modern Nah itu kita harus pertimbangkan itu dulu Ya kalau misalkan kita memilih Tari-tari yang tradisional Berarti kita harus mempelajari Tari-tari yang tradisional Kalau modern Mungkin agar lebih fleksibel Kalau modern tuh kita bisa bikin Benakan sendiri Atau yang Apa Pengembangan-pengembangan Nah yang kedua Yang kedua Kita menentukan Menentukan di luar menari Menentukan di luar menari Kemudian yang ketiga Yang ketiga itu Menyiapkan unsur-unsur Unsur-unsur tarian Menyiapkan Unsur tarian Unsur tarian yang paling utama ya Unsur tarian yang paling utama ya Pasti gerakan Unsur-unsurnya itu terbagi dua Unsur utama Unsur utama dan unsur pendukung Unsur utamanya gerakan Gerakan tariannya mau gimana ya Gerakan Gerakannya kayak gimana Pola lantai kayak gimana Itu yang harus di Inti dari Menentukan tarian gitu Jadi Gerakannya mau Misalkan Abis dari gerakan ini Kesini Terus pola lantai Gerakannya kemana Nah itu yang harus dipertimbangkan Sebelum kementasan ya Dan harus Banyak-banyak latihan Karena Apalagi kalau Nari itu kelompok Kalau narinya kelompok Itu sangat dibutuhkan Kerjasama Dan saling Saling bergantung Satu sama lain Kalau tarinya kelompok Katalumi dari satu Nah itu Unsur utamanya Kemudian Unsur mendukung Unsur mendukung itu ada Giringan Giringan Kemudian Properti Properti Giringan properti Dan Tata bias ya Dan ini Unsur mendukung Jadi boleh ada Boleh enggak sih Sebenarnya Yang penting adalah Unsur utamanya Yaitu Gerakannya Gimana Unsur mendukung Yang namanya pendukung Berarti boleh ada Boleh enggak Apakah yang Pakai iringan Boleh ada Boleh enggak Properti Boleh ada Boleh enggak Dan tata rias Tapi Misalkan ada Meskin ya Terutama properti Karena properti itu Mendukung Gerakannya Mendukung Arti Atau makna Dan tema Dari tarian tersebut Misalkan Bapak punya dua properti Disini ya Bapak punya dua properti Disini ada topeng Disini ada topeng Nah topeng ini berfungsi untuk Ekspresi 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 Seseorang Topeng atau penduk Itu dibuatkan Untuk pada Kalau tari tradisionalnya Itu tari topeng Tari gedruk Itu menggunakan topeng Kayak topeng barong Atau topeng-topeng Dengan berbagai macam karakter Misalkan topeng Yang marah Berwarna merah Topeng-topeng Yang Biasanya berwarna biru Menunjukkan kebiasanaan Jadi topeng pun punya makna Nah itu didukung Dengan Dengan banyak topeng-topeng Itu Jadi properti Bukan cuma asal dipakai aja Ternyata itu maknanya Kemudian tari kipas juga Bapak disini punya kipas ya Tari kipas kan ada Nah itu juga sebagai properti Sebagai alat dukung Alat apa Propertinya itu Dan banyak Dan banyak Dan properti Dan properti itu Menyesuaikan dengan tarian Gak mungkin dong Kita tariannya Tari perang Atau temanya perang Kemudian senjatanya kipas Enggak ya Jadi kalau misalkan Tariannya tari perang Kayak misalkan tari perang Di Papua Kemudian ada juga Di Kalimantan Itu kan banyak Tarik perang Nah tarik perang itu Menggunakan tameng Dan menggunakan tombak Atau menggunakan Alat-alat Senjata tradisional Jadi gak pake kipas Atau gak selendang Gak mau gendang orang perang Pake selendang Nah gitu ya Jadi sebenarnya Properti itu malah mendukung Makna dari tarik tersebut Nah itu yang disebut dengan properti Banyak ya properti-properti Kayak misalkan Tarik lilin Ya pake lilin Kemudian tarik kuda lumping Gimana nih Gak mungkin kan kita naik kuda Beneran Kalau tarik kuda lumping Maka didikin Kuda-kudaan Atau jarangan Gitu ya Dan itu yang disebut dengan properti Jadi untuk mempertegas Makna dari sebuah tarian Oke mungkin itu aja Bisa gue sampaikan Untuk perkenaan SPDP kali ini Untuk pembahasannya Mungkin bisa kamu lihat Di halaman Halaman berapa 97-98 mungkin ya Nanti bisa dilihat di situ Ada banyak perincian Tarik-tarik Oke mungkin itu aja Bisa gue sampaikan Semoga aku mau dihentik Asyadu alaihi rahe ilah Anta astagfirullah Wa tumbuh wa laik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh